Ya, bagi kalian yang baru nonton video ini, kalian bisa menonton part satunya ya, yang sudah kami sediakan di linknya di deskripsi atau di pojok kanan layar. Sebelum lanjut videonya, kalian bisa subscribe video ini atau jangan lakukan latihan notifikasinya agar kalian tidak kedengar video-video terbaru dari kami. Storage. Berikutnya ini adalah storage. Dan depan saya ini, hal ini adalah sebuah hard disk. Jadi hard disk ini termasuk bagian dari storage. Berbeda dengan RAM yang menjumpai data bersifat sementara, hard disk ini menjumpai data yang bersifat permanen atau selamanya ya, selama kalian juga tidak menghapus data tersebut. Dan sebenarnya, selain hard disk ini, media penyimpanan ini banyak ya, seperti SSD, hard disk, ada flash disk, ada aset, dan juga ada SSHD ya, yang jarang kalian dengar ya. Storage ini terbagi menjadi dua, yaitu mechanical dan non-mechanical. Dan hard disk ini adalah salah satunya, yaitu mechanical. Karena di dalam hari di sini, terdapat sebuah piringan yang berdugas untuk menjumpai data-data kalian secara magnetikal. Dan di hari di sini juga terdapat sebuah lengan, lengan ya, untuk membaca dan menulis data-data kalian. Dan di hari di sini biasanya menggunakan interface sata, sata biasa ya, yang seperti kalian lihat. Dan juga ada yang menggunakan konektor sas, ini biasanya digunakan di server. Tapi ada juga hard disk yang jadul, hard disk harus jadul ya, masih menggunakan konektor IDE. Tapi karena sekarang sudah tidak digunakan lagi, jadi sekarang menggunakan sata. Hard disk ini juga ada tipe-tipenya ya, jadi ada yang 2,5 dan 3,5. Dan di depan saya ini ada ukuran yang 3,5. Biasanya yang 2,5 ini biasanya dipakai dalam sebuah laptop atau mini PC. Beralih ke storage non-mechanical atau SSD. SSD ini juga dibagi lagi menjadi tiga. Yaitu yang berinterface sata dan yang juga berinterface m.2. Ya, dan juga ada lagi SSD yang berinterface, bisa express. At-in card ya, SSD at-in card. Mungkin kalian juga jarang lihat dan juga jarang mendengar ini. PSU. Ya, di depan saya sudah ada PSU. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan nama PSU ini atau power supply ini. Jadi power supply ini tidak hanya digunakan di komputer saja. Melainkan device-device lain seperti CCTV atau adapter laptop ya. Seperti namanya power supply itu adalah sebuah komponen komputer. di dalam komputer yang bertugas sebagai penyuplai daya. Jadi, semisal di sini masuk arus AC atau listrik PLN. PSU ini bertugas sebagai konversi di listrik AC ke listrik DC yang bisa dipakai atau digunakan untuk komponen komputer kamu. Selain mengkonversi listrik AC ke DC, fungsi PSU itu juga membagi ya, membagi voltase dari PLN ini misalnya 220V ke 12V, 5V atau 3,3V. Jadi selain dia mengkonversi juga mengubah ya, mengubah. dan di PSU ini khususnya yang di depan saya ini, PSU ini juga memiliki konektor. Konektor yang tadi di motherboard itu ada ya 24 pin, 4 pin, CPU power, dan juga untuk kabel-kabel komponen lain seperti misalnya hard disk atau SSD kalian. Dan juga PSU ini juga macam-macam bentuknya ada ya macam-macam ya. Jadi misal di depan saya ini PSU berbentuk ATX, ya standar ya PSU sebaiknya seperti PSU saya kan. Tapi ada juga PSU yang bentuknya lebih kecil lagi ukurannya juga ini yang disebut S-Effect ATX dan juga PSU yang biasa digunakan untuk server yang kecil dan panjang itu. Saya tidak tahu namanya mungkin bisa ditambahkan di depan nanti ya di edit. Oh ya, kalian mungkin dari tadi melihat di sini depan saya PSU-nya memiliki sebuah fan ya. Dari sini. dan mungkin kalian bertanya-tanya apa fungsi apa yang di dalam situ dalam PSU ini ya. Jadi saat pengkonversian dari listrik AC ke listrik DC yang biasa digunakan untuk komponen komputer kamu. Jadi persis pengkonversian ini menimbulkan panas. Jadi PSU ini perlu juga didinginkan agar tidak menimbulkan panas yang berlebih atau overheating. Ya, di depan saya sudah ada headshing. Mungkin kalian sudah tahu ya dengan saya menyebut namanya fungsi dari headshing ini. Headshing ini berfungsi sebagai pembuang panas ya. Jadi depan saya ini sebuah headshing untuk CPU. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dan juga headshing ini memiliki macam-macam ya. Bentuknya untuk khususnya CPU ini ada yang low profile, ada yang mungkin yang biasa, ada yang tower juga. Dan juga selain headshing ada lagi yang namanya liquid cooling atau water cooling ya. Jadi itu lebih dingin lagi karena menggunakan cairan liquid ya. Sama seperti halnya radiator di mobil secara kerjanya ya. Jadi si liquid cooling atau water cooling ini jauh lebih dingin dibanding headshing ini. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan instalasi yang agak ribet dibanding headshing dan juga bocor ya. Dalam beberapa kasus memang ada yang bocor. Selain heat pipe, di headshing ini juga ada yang namanya vapor chamber. Jadi vapor chamber itu jadi lebih teknologi yang lebih bagus dibanding heat pipe ya. Dan juga mungkin kalian bertanya-tanya bahan dari headshing ini apa aja sih bahan dasarnya? Kebanyakan di pasaran headshing ini terbuat dari aluminium atau juga nikel-nikel blok. Itu tutup di bagian bawahnya yang kontak ke dalam CPU. Kemudian juga ada yang berbahan dasar copper atau tembaga ya. Seperti di heat pipe ini, liat. Oana yang kuning ini bahan dasarnya dibanding tembaga dan juga untuk sirip-siripnya dibanding aluminium. Jadi macam-macam ya. Di heating ini bahan dasarnya. Jadi gak cuma satu. Jadi ada beberapa kombinasi dari heating ini. Ya, di samping saya sudah ada casing. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya fungsi dari casing itu untuk apa. Jadi untuk kalian yang belum tahu, casing ini untuk menaruh semua kopal yang sudah kalian ke dalam satu wadah atau tempat ya. Casing ini juga fungernya ada macam-macam. Ada yang mini ya. Itu yang kecil. Ada yang mid-tower. Ada yang tower. Dan juga ada yang bentuknya segitiga mungkin atau kotak. Atau macam-macam sekarang mah ya. Casing itu ukurannya. Jadi sudah ada casing yang mid-tower. Kecil ya. Jadi casing ini juga akan yang menutupkan. Tipe motherboard apa yang kamu akan beli. Jadi misal kalian membeli motherboard ini. Seperti ini. Dan kalian membeli motherboard attack. Maka tidak akan muat ya. Meskipun muat. Mungkin ya sempit-sempitan. Jadi sesuaikan dengan motherboard kalian. Jadi misal juga kalian membeli casing yang kecil yang mini. Kalian membeli motherboard yang attack. Itu salah. Jadi casing ini juga akan menentukan motherboard apa yang kamu beli. Jadi casing ini. Yang menentukan kalian untuk membeli motherboard yang akan masuk ke dalam sini. Dalam casing kalian. Jadi misal kalian beli casing yang mini attack atau yang kecil ya. Kalian gak bisa beli motherboard yang attack atau full attack ya. Jadi gak bakal bisa masuk. Si motherboardnya itu. Dan juga kalian perhatikan juga. untuk. Si hard disk ini tray nya ya. Jadi misal kalian mau beli casing yang. Hard disk nya banyak. Muat banyak. Kalian juga beli. Harus beli casing yang. Yang tinggi atau mid tower atau out tower ya. Biasanya. Hard disk nya tray nya itu. Banyak. Perlu diperhatikan juga. Jika kalian ingin memasang dua buah GPU. Si casing ini muat atau tidak. Tapi rata-rata. Casing yang mid tower itu sudah mendukung. Yang namanya dual GPU. Jadi kalian mau masang dua. Bagi akar. Jadi. Tidak usah. Terganggu ya. Jadi casing ini sudah. Casing nya sudah support. Jadi. Gak usah beli casing-casing lagi ya. Dan juga. Untuk hatching. Tepatnya ya. Jadi. Untuk kalian yang mau beli casing. Ini perhatikan juga. Untuk tinggi. Si. Hatching nya ini. Terutama untuk hatching yang tower. Yang buruk run tower. Yang buruk run tower. Jadi. Diperhatikan juga. Tinggi. Hatching nya itu. Semana. Apakah akan. Mentok ke. Side panel ini. Atau tidak. Dan juga. Kalian ingin. Yang ingin. Membeli. Ayo. Atau water pooling. Atau liquid pooling. Pastikan juga. Hatching kamu. Support atau tidak. Misal. Di depan ada. Tiga buah. Tiga buah. 12 cm fan. Apa. Hanya. Dua saja. Apa. Tiga. Apa diatasnya ada. Untuk fan lagi. Jadi. Perlu diperhatikan itu juga. Jadi. Biar gak. Gak. Mubazir ya. Contohnya. Kalian misalnya. Membeli. Water pooling. Yang. 360. Kilimeter. Tapi. Casing ini. Hanya support. 240. Misalnya. Jadi. Si. Water pooling ini. Tidak dapat. Terpasang. Begitupun. Sebaliknya ya. Mungkin. Kain bisa. Pasang di belakang. Untuk yang ukuran. 120 cm. Juga. Tidak apa. Tapi. Perlu diperhatikan juga. Di belakang ini. Support. 80. Millimeter. Atau. 90 mm. Atau. 120 mm. Tapi. Rata-rata. Sudah. Memakai. Ukuran. Per-20 mm. Ya. Gimana. Cukup. Mudah. Bukan. Penalannya. Mungkin. Sekian dulu dari saya. Kurang lebih. Mohon maaf. Apabila. Ada. Kesalahan. Miskinformasi. Tolong. Koreksi. Kolom komentar. Saya. Kiki. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.